Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Afan izin bertanya Apa sikap yang perlu kita perhatikan Sebagai seorang hamba Ketika mendapatkan sebuah nasihat Namun nasihat tersebut disampaikan Tanpa memenuhi adab-adab yang baik Namun kita menurutnya hal tersebut adalah Kebenaran Terima kasih atas pertanyaannya Kalau kita dinasihati orang Dan orang itu gak pakai adab Gimana sikap kita? Amalkan konsep nasihat juga Nasihat itu apa? Kemurnian Ketulusan Dan ingat Nasihat itu bukan hanya kepada manusia Nasihat pun Nasihat bagi Allah Nasihat bagi kitab Allah Nasihat bagi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Artinya Ketika kita melakukan kesalahan Lalu ada yang nasihati dengan adab yang gak bagus Tapi Substansinya benar Kontennya benar Dan kebenaran Adalah Unsur terpenting Dalam merajut Hubungan dengan Allah Dengan Al-Quran Dan dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kan itu poinnya Maka kita harus menerima Nasihat tersebut Karena kalau kita tolak Dan kalau kita tolak kebenaran itu Karena buruknya adab Yang menyampaikan Maka kita Tidak menunaikan nasihat Bagi Allah Bagi kitab suci Al-Quran Dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ujian kejujurannya itu disitu Inilah ujian Yang ada di dalam hubungan sosial Interaksi horizontal Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20 Dan kami jadikan interaksi diantara kalian Fitnatan ujian Di antaranya begini-begini Kita diuji Menomorsatukan kebenaran Melalui sikap-sikap Yang gak pantas Yang gak punya adab Yang nyinyir Yang ngejatuhin diri kita Secara pribadi Dan seterusnya Kalau kita tolak nasihat Atau kebenaran Yang disampaikan dengan cara seperti itu Pertanyaannya Apakah kita bisa jadikan itu alasan Pada hari kiamat dihadapan Allah Kan begitu ya Dan yang Kita pelajari dengan segala keterbatasan Ilmu kita Itu bukan Ujur dihadapan Allah Untuk kita menolak kebenaran tersebut Tapi itu ujian Apakah kita menomorsatukan kebenaran Atau kita lebih memilih Ego Arga diri Dan pribadi kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!